Intro Sahabat Suara Tepian Channel Saat ini saya berada di rumah seorang jurnalis senior di kawasan Makassar, Jakarta Timur Di rumah Pak Ludin Panjaitan Selamat siang Pak Ludin Selamat siang Hokman Selamat siang pendengar, pemeriksa Suara Tepian Channel Senang kami diterima di rumah Pak Ludin, kita ingin berbincang-bincang sebagai jurnalis senior Ceritalah Pak Ludin, pengalamannya dulu Kami dengar puluhan tahun di rakyat merdeka Sebelum rakyat merdeka di harian merdeka Betul, terima kasih Pemeriksa Suara Tepian Kalau disebut senior Dari pengalaman memang kita Sudur pengalaman sejak tahun 1976 Saya terjun ke dunia juristik Waktu itu di Desa Gajah, Kisaran Mulai tahun 1976 74-76 Jadi ada dua tahun saya di situ Waktu itu saya menjadi juruwarta Harian Sinan Indonesia Baru Medan Koran yang sangat terkenal di Sumatera Utara ya Koran yang sangat populer waktu itu tahun 70-an Saya bangga menjadi wartawan Karena sebelum menjadi wartawan Saya seorang guru Guru SMP di Desa Gajah Oh sempat jadi guru? Empat tahun saya guru SMP Guru sebenarnya cukup Cukup menenangkan Tapi sebagai darah muda waktu itu Setiap hari di kelas Rasanya kurang perkembangan Wawasan juga terbatas Ya akhirnya Saya coba masuk jadi juruwarta Dan memang rupanya jalan hidup saya di situ Ya begitu Pak Homan Lalu di SIP itu berapa lama? Lalu ke Jakarta kemudian Apa ceritanya dibalik itu? Saya di SIP itu bertugas sebagai juruwarta selama dua tahun Oh Selama dua tahun itu saya tidak pernah dapat honor dari Sinan Indonesia Baru Sama sekali tidak pernah dapat honor Hanya karena ingin jadi wartawan saja Tapi saya bangga dengan ada nama saya di koran itu Berita saya di Muat Itu sudah cukup Jadi kehidupan sehari-hari Ya memang ditopang oleh Ya ada kegiatan orang tua Kebetulan dekat dengan orang tua di situ di kampung Ya kita bercocot tanam bertani Sudah terbiasa Jadi sambil guru sambil wartawan Jadi ditopang guru inilah Saya bisa eksis Selama dua tahun Tapi saya pikir selama saya di daerah itu Wawasan saya masih kurang ya Itu sebabnya ke Jakarta? Ya saya pikir ya Ada peluang ya Kebetulan saya ada peluang Dan waktu itu saya ditawari untuk membuat Foto-foto ya Foto-foto dari waktu pergantian penduduk Tahun 70 76 itu Ya nggak salah ya Eh 70 Tahun 75 ya saya rasanya 75 Saya dapat 5 ke 5 desa Untuk mengambil foto-foto Dan saya Itu saya anggap proyek yang bagus Dari orang camat Dari Tanjung Tiram Rupanya dia melihat saya Saya bilang apa yang bisa saya kerjakan Sesuai dengan profesi Pak ada begini Perkerjaan KTP Kalau boleh Bapak Bantu kami Ya saya senang hati Karena memang itu Selama itu Selama ini memang Saya kerja Sebagai fotografer Saya bilang Nah ya cocok lah Setelah itu Ya saya dapat rezeki dari situ Cukup Lumayan Itulah modal Begitu dapat rezeki dari situ Saya pikir Sudahlah Kalau jadi wartawan Kenapa mesti tanggung Ya Kalau mandi Sekalian basah Ya lebih baik saya Mencoba dulu ke Ya ke Jakarta lah Siapa tau ada Apa Peluang yang bagus lagi Sambil belajar Tidak menjadi perwakilan SIP di Jakarta waktu itu Tidak Tidak Saya tidak terbawa Langsung mulai mandiri Dari awal lagi Saya tidak bergabung dengan SIP disini Saya Karena saya pengalaman Selama 2 tahun Tidak pernah dapat honor Saya pikir Saya enggak dihargai Jadi sudah lah Saya coba Medi yang lain Kursus selama 6 bulan Kalau ambil kursus Kursus juralis Kursus wartawan Selama 6 bulan Dapat sertifikat Nah itulah Melamar ke Koran Merdeka Oh Karena saya kan Pendidikan saya kan Seorang teknik Pekikan Merdeka itu kan Terkenal dengan Koran Merdeka ini Ya Kebetulan saya Waktu itu Seluruh koran yang ada di Jakarta Saya Yang paling cocok Saya lihat Ya Kira-kira koran inilah Saya mati semua koran yang di Jakarta Yang cocok dengan Kepribian saya Saya lihat Wah Ini cocok ini Ini yang pas dengan saya Gitu lah Saya Selama Saya Sampai setahun saya di Jakarta Saya Pelajari Ya Akhirnya saya melamar Begitu dapat sertifikat Saya melamar Dan saya diterima Ya Begitu ceritanya Saya diterima tahun 77 Di Koran Merdeka Apa suka duka Di rakyat Merdeka Pak Ludin Mungkin Bukan Rakyat Merdeka Harian Merdeka Sorry Harian Merdeka Saya rala lagi Harian Merdeka Suka dukanya banyak Di Hari Merdeka Koran inilah Koran Perjuangan Yang dirilikan oleh Bapak BMD ya Sejak Ketua Tahun 1945 Suasana Kemerdekaan Waktu itu Masih Koran Perjuangan Waktu saya masuk Ke Hari Merdeka Koran ini Sudah top Poplahnya Waktu itu Mencapai 120 ribu Ekseplar Sudah top Jadi masuk ke sana Seleksinya Ketat Sembarang Masuk ke sana Saya diseleksi oleh Anak BMD ya Baru pulang dari London Dan Dari 5 kami Yang melamar Dua orang yang diterima Sorry Pak Ludin Ini potong sedikit Saya pernah dengar Pak BMD ya ini Justru juga Nenek Moyang Dari orang Batak Ya Saya beruntung juga ya Di Hari Merdeka itu Saya bisa berinteraksi Baik dengan Beliau Dengan Gaya-gaya Beliau Seorang diplomat Bekas menteri Duta besar ya Duta besar Di Inggris Dan di Thailand Seorang diplomat Saya coba Mendekati beliau Di luar tugas Ya Kebetulan Kebetulan dia familiar Suatu saat Waktu Dia bercanda Ke saya Dia bilang Begini Saudara Ludin Apa-apa Dia Saya bilang Sebenarnya Nenek Moyang kami Dulu dari Barus Kalau Dari Barus Orang Batak Saya bilang Iya Saya ini dulu Nenek Moyang kami Katanya pasar ibu Begitu Saya bilang Kaget Saya Kalau gitu Saya panggil Pak Mandon Saya bilang Tapi Marga itu Sudah hilang Katanya Tapi Darah itu Kan Gak Bisa Hilang Pak Saya bilang Sejak Itulah Kami Kelihatannya Ada hubungan Darah Gak Tau Gimana Itu Saya Ke ruangannya Itu Bebas Ruang Di Lantai Bawah Kalau Ketemupun Sudah Seperti Kawan Bukan Seperti Atasan Dia Pimpin Umum Dia Menentukan Di Koran Merdeka Tapi Hubungan Saya Dengan Beliau Di Luar Dinas Atau Di Luar Kantor Itu Sampai Ke rumah Saya Sering Berkunjung Ke rumah Beliau Di Kamarnya Apalagi Jadi Sejak Saya Jadi Wartawan Di Rai Merdeka Mulai Tahun 80 Saya Udah Mulai Bangun Relasi Dengan Beliau Ini Pak Ludin Kami Dengar Juga Pak Ludin Bergaul Dengan Akrab Dengan Toko-toko Militer Polisi General Generalnya Apa Gerangan Karena Profesi Jurnalis Ini Kebetulan Saya Waktu Itu Kan Pertama Saya Ditugaskan Di Olahraga Saya Bidang Sama Redaksi Ini Bukan Bidang Saya Bidang Saya Bukan Disini Pengalaman Saya Saya Wartawan Kriminal Saya Bidang Asahan Banyak Meliput Kriminal Jadi Sebenarnya Saya Lebih Tertarik Kriminal Tapi Waktu Itu Karena Kurang Wartawan Saya Ditugaskan Disitu Olahraga Selama Kurang Lebih Tiga Tahun Sejak Itu Saya Beruntung Juga Saya Ditempatkan Di Olahraga Saya Tiga Tahun Di Warta Olahraga Saya Dulu Honorer Disana Semua Yang Melamar Di Merdeka Itu Honorer Begitu Tiga Tahun Saya Di Olahraga Saya Diangkat Jadi Wartawan Tetap Karena Saya Banyak Menulis Tentang Wawancara Semua Toko-toko Olahraga Waktu Itu Yang Ada Di Indonesia Ini Termasuk Rudy Hartono Perawati Ivana Di Donald Pandiangan Pandiangan Kemana Itu Iya Dan Sardubisait Toko-toko Olahraga Banyak Saya Wawancara Itu Akhirnya Itulah Tiket Saya Dapat Jadi Diangkat Jadi Karyawan Tetap Begitu Saya Diangkat Jadi Karyawan Tetap Saya Minta Tolonglah Pak Ke Redaksi Olahraga Olahraga Saya Sebenarnya Lebih Tertarik Kriminal Akhirnya Dikabulkan Tahun 79 Saya Dimutasi Jadi Wartawan Kriminal Pindah Pindah Tugas Peliputan Ke Polisian Disitu Selama Dua Tahun Saya Mendapat Kesempatan Selama Dua Tahun Bertugas Di Kepolisian Pol Dam Taruhjaya Dan Mames Polri Saya Mendapat Kesempatan Dipilih Untuk Melakukan Studi Banding Kepolisian Indonesia Polri 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 Polisi Diraja Malaysia Saya Selama Seminggu Di Malaysia Melakukan Studi Perbandingan Apa Perbedaan Polisi Diraja Malaysia Dengan Indonesia Atau Polri Saya Buat Laporan Secara Berseri Selama Seminggu Waktu Itu Intinya Bahwa Memang Yang Menentukan Penghasilan Angkota Polri Dengan Polisi Diraja Malaysia Waktu Itu Sangat Jauh Ya Itulah Intinya Itu Dan Sejak Itu Ada Perbaikan Di Kepolisian Kita Kemudian Orde Baru Setelah Orde Baru Ada Perbaikan Perbaikan Sampai Sekarang Sehingga Sekarang Polisi Kita Lebih Unggul Dari Polisi Terutama Dalam Pemberantasan Aksi Terorisme Internasional Begitu Kemudian Karena Saya Dilihat Di Kepolisian Banyak Dekat Sama Para Jenderal Polisi Saya Akhirnya Dipercaya Juga Jadi Wartawan Di Mabes Poli Dan Departuan Pertahanan Disitu Saya Bertugas Mulai Sejak Tahun 83 83 Saya Sudah Disana Akhirnya Saya Banyak Bermitra Dengan Para Jenderal Mulai Waktu itu Saya Kenal Pertama Ialah Bapak Pengertima TNI Jenderal Benny Burdani Saya Waktu itu Ditugaskan Untuk Meliput Wawancara Kompetisi PS Yang ada Di Pertahanan Di Menteri Penerangan Tentang Peristiwa Priok Kerusuhan Yang Di Tantung Priok Waktu itu Banyak Korban Sehingga Semua Liputan Di Lapangan Tidak Di Perbolehkan Kecuali Yang Dirilis Oleh Penglima TNI Waktu itu Penglima Abri Waktu itu Jenderal Burdani Nah Disitu Saya Pengalaman Pertama Menghadapi Seorang Jenderal Yang Sangar Saya Ada bahan Sebenarnya Bahwa Mau Saya Tanya Bahwa Ada Gereja Ada Informasi Gereja Ada yang Terbakar Waktu Presidio Priok Tapi Saya Baca Kurologisnya Tidak Masuk Itu Saya Takut Menanyakan Kalau Saya Tanya Nanti Yang Orang Batak Kristen Lagi Si Murdani Kan Katolik Saya Pikir Saya Dibentak Nanti Ya Udahlah Saya Orungkan Itu Bekenaan Pertama Begitu Selesai Wawancara Itu Saya Buat Berita Habis Itu Saya Berpikir Ini Dikenal Seorang Raja Intel 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 Tentara Yang Terkenal Dan Dunia Juga Mengagumi Beliau Ini Akhirnya Saya Tertarik Juga Mempelajari Dekat Sama Orang Intel Tentara Itu Bagaimana Caranya Saya Coba Jalan Jalan Akhirnya Pintu Terbuka Akhirnya Saya Bisa Masuk Ke Katakanlah Pusat Intelijen Saya Bisa Berinteraksi Disitu Dengan Para Intel Intel Di Mabes TNI Dan Juga Di Pertahanan Banyak Ilmu Atau Pengetahuan Rahasia ya Kunci Banyak Pengetahuan Yang saya Dapat Waktu Bergaul Dengan Teman-teman Dari Intelijen Ini Mulai Pangkat Bintang Empat Sampai Tingkat Yang Perbirah Kapten Waktu Waktu Tumbang Soeharto 98 97 98 98 Saya Dengan Seorang Intel Seorang Bridgen Mulai Pagi Sampai Mulai Pagi Jam 10 Sampai Besok Harinya Kami baru Keluar Darah Ruangan Selama Satu Malam Satu Hari Satu Malam Kami Dalam Satu Ruangan Menganalisa Dan Melihat Situasi Perkembangan Di Lapangan Dan Panjang Lebar Kami Diskusi Apa Kemungkinan Terjadi Kalau Soeharto Tumbang Siapa Yang Kira-kira Cocok Pengganti Beliau Dari Kalangan Militer Kami Kupas Disitu Saya Tahu Akhirnya Karakter Teman-teman Kita Dari Beberapa General Itu Siapa Yang Pantas Jadi Tokoh Yang Pantas Menggantikan Soeharto Waktu Itu Saya Banyak Pengetahuan Walaupun Saya Tidak Dekat Sama Mereka Tapi Dengan Wawancara Dengan Diskusi Yang Panjang Dengan Teman-teman Saya Seorang Intelijen Ini Akhirnya Saya Tahu Banyak Pengalaman Menarik Yang Sepetik Dari Situ Begitu Mungkin Pengalaman Jalan-jalan Keluar Negeri Karena Meliput Bisa Dicerita Juga Pak Ludin Ya Tahun 1993 Saya Mendapat Kesempatan Mengikuti Kontingen Garuda Indonesia Dalam Menjaga Perdamaian PBB Di Kamboja Saya Ikut Rombongan Dari Sini Kami Ada 8 Orang Mertawan Dikirim Ke Kemboja Bersama-sama Militer Militer Dengan Sekarang Sudah Anaknya Patri Itu Permat Setia Budi Waktu itu Seorang Kapten Itulah Teman Saya Kesana Sekarang Sudah Bintang Dua Mayor Jendral Ya Permat Setia Budi Waktu itu Pangkatnya Letu Tapi Karena Dia Memimpin Suatu Tugas Disana Dinaikkan Pangkatnya Kapten Polisi Waktu itu Kami Disana Mau Meliput Kegiatan Yang Dipimpin Oleh Ria Mijar Ria Mijar Itu Di Batalion Garuda 13 Garuda 12 Yang ada Di Kompong Tom Kompong Tom Itu Provinsi Provinsi Dari Kamboja Begitu Kami Serah Terima Jabatan Serah Terima Kontingen Garuda 13 Di Di Penomven Kami langsung Diterbangkan ke Kompong Tom Provinsi Kompong Tom Wartawan Diterbangkan Kesana Yang unik Disitu Ada Satu Hal Di Pesawat Saya Dengan Teman Teman Dengan Didampingi Seorang Perbira Dari Puspen Abri Waktu itu Mayor Fangi Kami Di Pesawat Ada Yang duduk Ada Yang berdiri Saya Berdiri Disamping Saya Membuka Pistol 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 itu Dan Dia bilang Ucuk lah Pistol Ditawari Ke saya Pistol Saya bilang Datang Mayor Fangi Dari Kira-kira Dua 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 Meter Dari Saya Jaraknya Dikasih Syarat Jangan Terima Saya Tahu Yes Thank you Yang menawarkan Siapa Kira-kira Kebetulan Itu ada Tentara Dari Kemboja Yang Ikut Mendampingi Kami Jadi Kami Sudah Dibekali Sebelum Berangkat Sudah Dibekali Bahwa Disini Daerah Komplik Terjadi Komplik Antar Faksi Yang Sangat Masih Berkecamuk Waktu Itu Sehingga Senjata Pun Ya Bebas Dari Dari Sana Rupanya Rupanya Sampai Ke pesawat Bisa Lolos Senjata Api Pistol Walaupun Saya tahu Itu Tanpa Amunisi Jadi Saya Tolak Akhirnya Dengan Dengan Halus Akhirnya Tidak Jadi Begitu Kami Di Pesawat Perjalan Hanya Kira-kira Setengah Jam Sampai Di Kompong Tom Dengan Selamat Tidak Ada Gangguan Apapun Di Kompong Tom Itu Kami Masuk Ke Daerah-daerah Rauan Komplik Antara Kemar Merah Waktu itu Di Sebelah Utara Kemboja Perbatasan Dengan Thailand Ya Siang Malam Kami Di Di Apa Di Di Tenda-tenda Ya Di Tenda Tenda Kontingen Garuda 12 Waktu itu Pimpinannya Let call Ria Mijar Ria Kudu Yang Akhirnya Sekarang Sempat Menjadi Menteri Ini Kepala Sampang Angkatan Darat Dan juga Sampai Menteri Pertahanan Waktu Kabinet Jokowi Jokowi Jika Jidik Pertama Mungkin Satu lagi Pertanya Pak Ludin Di Pengalaman Jadi Jurnalis Bergaul Dengan Mereka Para Toko-toko TNI Apa Kebanggaan Misalnya Bisa Duduk Tidak Ada Canggung Dengan Para Jendral Apa Kebanggaan Kebanggaan Satu Ya Terus Jawa Kos Jawa Kos Tentara Ini Ya Saya Pujilah Kita Bergaul Dengan Mereka Bukan Sembarang Bergaul Begitu Kita Masuk Kepada Mereka Kita Sudah Dianggap Orang Kita Jadi Kalau Dianggap Orang Kita Berarti Kita Sudah Merasa Dekat Yang Paling Berkesan Itu Adalah Waktu Pak Usmo Waris Menandar Menjadi Pala Staf Angkatan Darat Waktu Itu Kami Dengan Nelman Saragi CS Kawan Kawan Kami Sering Di Yang Dulu Kemudian Jadi Pimpinan Redaksi Metro TV Jadi Waktu Itu Kami Sering Dibawa Untuk Kunjungan Kerja Ke Daerah Baik Ke Kopassus Baik Ke Infantri Ke Apa Ke Kodam Kodam Dan Koreng Koreng Yang Menarik Waktu Itu Dari Pak Wismo Waktu Itu Kan Kebebasan Kita Kan Agak Dikekang Waktu Tapi Saya Lihat Waktu Itu Wismo Sebagai Adik Ibar Ibu Tin Suwarto Dia Berani Saya Pikir Dia Suatu Terbosan Dia Buat Kami Waktu Mendampingi Beliau Kami Diundang Untuk Memberikan Saran Pendapat Dan Kalau Perlu Hasil Analisa Kita Di Lapangan Silahkan Buka Kepada Pasukan Kami Diberi Kehormatan Di Pangbung Kehormatan Dipanggil Satu-satu Memperkelan diri Dan Bebas berbicara Di situ Apapun Kritik Boleh Itu yang Kelibu Saya bangga Waktu itu Karena Saya Adalah Dari Koran Perjuangan Merdeka Saya tampil Dengan Selalu Tampil Dengan Merdeka Saya bilang Waktu itu Di Kopassus Di jantung Di jantung Saya bilang Kalau Saudara-saudara Para-para Jurid Dan Perbicara Berjuang Di Lapangan Dengan Senjata Kami Juga Berjuang Dengan Penang Melalui Tulisan-tulisan Dan Hasil Juralistik Kami Contoh Saya bilang Bung Dia Pimpinan Saya BM Dia Waktu Perjuangan Dulu Masa Sebelum Kita Merdeka Dia Berjuang Dengan Hasil Jurnalistiknya Dengan Cara Mereka Di bidang Jurnalistik Setelah Merdeka Pun Kekuatan Media Masa Ini Dari Merdeka Itu Digunakan oleh BMD Saya bilang Dia ikut Memberikan Andil Ke negara Ini Ikut Berjuang Bagaimana Menegahkan Indonesia Merdeka Jadi Kami Walaupun Tidak Pembelian Senjata Ikut Seperti Kalian Berjuang Untuk Bangsa Dan Negara Setuju Saya bilang Jadi Itu mendapat Simpati Dan Ya Kadang-kadang Kami Kritik Juga Tentara Tapi Tentara Selalu Ya Mendakutkan Kadang-kadang Saya bilang Raya Banyak Takut sama Tentara Karena Terlalu Kurang Pendekatan Sama Masyarakat Jadi Kalau boleh Janganlah Tentara Ditakuti Raya Kalau boleh Ya Harus Menyatu Dengan Raya Itu kritik Saya Waktu itu Jangan Raya Takut sama Tentara Tapi Raya Agar Menyatu Dengan Raya Makanya Waktu itu Ada Abir Masuk Desa Akhirnya Singkurnan Dengan Kritik Kita Abir Masuk Desa Mereka Bergaul Dengan Masyarakat Dan Akhirnya Sayang Sekali Bahwa Wismu Arismu Mandar Tidak Bisa Jadi Panglima Kalau Dia Bisa Jadi Panglima TNI Saya Pikir Warnanya Akan Berbeda Sampai Misiun Beliau Hanya Sebagai Kasap Mungkin Atas saran Pak Ludin Itu Kalau Enggak Salah Setiap Tanggal 5 Oktober Itu Setiap Hari Apa Namanya Ulang Tahun Dari TNI Kita Ada Ruang Atau Waktu Pada Masyarakat Diberi Seperti Pameran Alat Alus Sista Kita Itu Dikenjungi Masyarakat Mungkin Untuk Jangan Terlalu Tidak Sangar Begitu Itu Juga Barangkali Akhirnya Masukan Dari Kita Diterima Oleh Terkhususnya Angkatan Darat Kalau TNI Barangkali Juga Mengikuti Rama Di Lapangan Akhirnya Ada Kebijakan Panglima Waktu itu Apri Masuk Desa Itu Caranya Dan Setiap Hari Ulang Tahun TNI 5 Oktober Biasanya Rakyat Diundang Juga Silahkan Datang Melihat Alat Sista Yang Ada Di Melihat TNI Karena Itu Juga Adalah Dari Rakyat Dan Perlu Dipertanggunggakan Kepada Rakyat Sebenarnya Sudah Ada Pendekatan Pendekatan Tetapi Apapun Katanya Pemerintah Norli Baru Termasuk Dianggap Otoriter Itu Tidak Bisa Dihapus Seketika Itu Oleh Tentara Karena Tentara Juga Ada Alat Kekuasaan Dari Pemerintah Pak Ludin Mungkin Pertanyaan Berikutnya Bergaul Dengan Teman-teman Sama-sama Jurnalis Kan Pak Ludin Dari Koran Merdeka Mungkin Dari Koran-koran Lain Nasional Kan Setiap Hari Bertemu Di Lapangan Bagaimana Membuat Semangat Kebersamaan Karena Kita Berbeda Latar Belakang Media Kita Tapi Kan Di Lapangan Kita Harus Satu Ini Harus Saling Membantu Ini Sekarang Terbiasa Wartawan Di Kementerian Ini Wartawan Di Sini Begitu Kita Juga Di Forum Jurnalis Batak Di Jakarta Ini Membentuk Semacam Wadah Untuk Bersatu Bagaimana Saran Pak Ludin Untuk Itu Iya Betul Juga Itu Saya Pengalaman Di Lapangan Itu Dulu Waktu Saya Di Merdeka Itu Kan Koran Saya Bergengsi Partner Saya Memang Ada Juga Isinar Fagi Ada Juga Media Indonesia Pak Elman Waktu Itu Dari Suara Karya Pak Elman Sangat Dekat Dengan Saya Dan Juga Dari Kompas Teman Saya Jimmy WP Waktu Di Polda Kemana Saya Barang Dengan Dia Ada Kita Sinar Fagi Juga Kita Jagalah Bahwa Kita Satu Perasaan Kita Sama Sama Insensual Jangan Ada Jarak Untuk Itu Waktu Saya Jadi Wartawan Di Hankam Dan Di Pos Di Markas Besar TNI Kami Upayakan Waktu itu Setiap Hari Natal Setiap Hari Natal Kami Gagas Untuk Kristiani Mengadakan Natal Bersama Jadi Natal Bersama Ini Kita Undang Semua Unsur Kristiani Kita Undang Dan Kebetulan Banyak Waktu itu Dari Kristiani Ada Satu Dua Yang Jadi Menteri Waktu itu Ada Pak Purnomo Yuskian Toro Menteri SDM Ada Luhut Panjaitan Waktu itu Menteri Pendudustrian Pernegangan Pendudustrian Ada Yaakob Nawea Waktu itu Adalah Menteri Tendal Kerja Ada Pak T.B. Silalahi Juga Waktu itu Menteri Pan Menteri Pan Itu kami Undang Setiap Natal Itu kami Kami Persilahkan Untuk memberikan Kata semputan Kinnat Speker Beliau itu Dan Beliau juga Para menteri Juga bangga Melihat kita Bahwa Ada juga Masih ada Wartawan Yang Betul-betul Masih Care Dengan Apa Dengan Kosnya Itu Kebersamaan Itu dijaga Melalui Perian Natal Jadi Saya kira Waktu itu Ada Hampir 10 tahun Berturut-turut Kami gantian Gantian Ketua Panitia Natal Ketua Gantian Panitia Natal Padungan pernah ya Saya pernah Ketua Panitia Natal Waktu saya Ketua Panitia Natal Waktu itu Pembicaraannya Kebetulan Pak Lohut Menteri Perindustrian Ganti-gantian Kita Kadang-kadang Ada suara Pembaharuan Si Albert Setemurang Gantian Kita Ketua Panitia Natal Dengan arti Kita galang Penggalangan dana Tidak sulit Mereka saling Membantu Albers Tengurang itu Dari suara Pembaharuan Itu 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 Yang paling Gitu juga Jadi Sayangnya Setelah Era kami Itu Natal Bersama Wartawan Dari seksi Apa Dari BW Jaya Tidak Dilanjutkan Lagi Saya gak Tau Bagaimana Kenapa Ya Mungkin Karena Reformasi Reformasi Mungkin Agak Ada Perubahannya Dan Saya Tidak Pernah Lagi Menggagas Karena Saya Sudah Sudah Bukan Di Lapangan Saya Sudah Menjadi Redaktur Di Belakang Bija Saya Enggak Bisa Mengendalikan Lagi Seperti Yang Dulu Di Lapangan Bagaimana Pendapat Pak Ludin Dengan Adanya Forum Jurnalis Batak Dan Kami Minta Pak Ludin Menjadi Salah Satu Penasihat Di Forum Jurnalis Batak Ini Tanggal 9 Desember 2021 Tahun Ini Akan Mendeklarasikan Diri Pendapat Bapak Bagaimana Saya Pikir Ini Suatu Gagasan Yang Bagus Forum Jurnalis Batak Termasuk Suatu Ya Katakan Suatu Pegiupan Komunitas Yang Baru Di Jakarta Gagasan Ini Bagus Karena Bisa Kita Sali Sharing Saya Punya Mimpi Mimpi Atau Katakan Karena Kita Belum Susun PC Misinya Barangkali Bisa Ini Menjadi Untuk PC PC Supaya Apa Perjubah Ini Menjadi Saluran Informasi Terdepan Terhadap Suku Batak Saluran Informasi Terdepan Bagi Suku Batak Suku Batak Ini Luas Ya Baik Dalam Negeri Maupun Dimansanegara Bagaimana Mengujudkan Ini Ya Tentu Mungkin Ada Saran-saran Dari Pak Mungkin Dalam Misi Atau Dalam Action Plain Nanti Bisa Di Diurai Itu Saya Coba Ada Lima Ini Yang Saya Coba Pertama Untuk Mengujudkan Apa Tadi Menjadi Saluran Informasi Yang Terdepan Itu Untuk Suku Batak Ya Dalam Action Plain Nanti Boleh Diurai Menjadi Lima Poin Satu Meneberluaskan Informasi Yang Aktual Dan Akurat Hasil Karya Jurnalis Yang Proposional Kedua Memberikan Pencerahan Atas Budaya Leluhur Dan Tanopatak Khususnya Kepada Kaum Millenial Kepada Kaum Millenial Ini Saya Pikir Dengan Teknik Jurnalistik Lebih Cepat Bisa Masuk ke Mainset Mereka Di Gereja Sudah Diajarkan Di Orang Tua Dalam Keluarga Sudah Diajarkan Sudah Dicoba Dikasih Pencerahan Tapi Kalau Kita Masuk Dari Sisi Jurnalistik Barangkali Lebih Tajam Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Memberikan Edukasi Tentang Pelestarian Danau Toba Kawasan Danau Toba Perlu Perlu Diberikan Edukasi Karena saya Lihat Masih ada Keprihatianan Disitu Saya Udah Berapa Kali Kediri Danau Toba Saya Lihat Tentang Kebersihan Kesadaran Akan Apa Namanya Untuk Menarik Daya Tarik Atau Menarik Minat Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Masih Kurang Jadi Ini Harus Kita Coba Edukasi Bagaimana Melestarikan Lingkungan Termasuk Kebersihan Lingkungan Dan Juga Budaya Bahasa Kita Kalau Dulu Dikenal Orang Bahasa Ada kasar Ya Coba Kita Tiru Dengan Bali Bali Bisa Bisa Kenapa Orang Batak Gak Bisa Saya Pikir Dari Segi Rata-rata Pendidikan Kita Gak Kalah Dengan Orang Bali Saya Pikir Bisa Kita Jadi Itu Dan Yang Ketiga Keempat Kita Harus Aktif Mempromosikan Wisata Kaldera Toba Yang Sudah Ditetapkan Oleh UNESCO Menjadi Global Apa Global Global Geofar Ini Menjadi Tugas Kita Juga Untuk Mempromosikan Ini Melalui Jaring Sosial Dan Melalui Karya-karya Jurnalistik Perjubah Ini Barangkali Bisa Terdepan Nanti Di Sama Karena Saya Lihat Masih Lamban Untuk Katakanlah Mempopulirkannya Ini Kalau Perjubah Masuk Di Garda Terdepan Nanti Di Masuk Dengan Mitra-mitranya Tentu Dengan Pengelola Kawasan Autorita Dauntoba Itu Lebih Bagus Yang Kelima Adalah Harapan Saya Supaya Perjubah Ini Ada Medianya Karena Kita Dari Berbagai Media Bisa Disatukan Dan Karya-karya Kita Bisa Dihimpun Di Situ Kalau Tidak Bisa Secara Tertulis Cetak Website Oke Banyak Paling Pas Sekarang Website Itu Nanti Bisa Kita Himpun Di Situ Siapapun Bisa Membuat Tulisan Di Situ Dan Itu Nanti Disibar Lagi Nanti Dan Kita Pancing Nanti Kau Millenial Juga Ikut Menulis Disitu Supaya Lebih Apa Lebih Lebih Aktual Itu Harapan Saya Kalau Perjubah Saya Dengan Kesempatan Itu Melalui Kesempatan Ini Melalui Suara Tapian Saya Ucapkan Selamat Deklarasi Tanggal 9 Desember Di Sobomor Pikir Mudah-mudahan Deklarasi Ini Menjadi Menjadi Tongkat Tongkat Pertama Untuk Exisnya Perjua Dan Perlu Dijaga Kebersamaan Dan Dijaga Nama baik Nama baik Terutama Kita Bangso Batak Terima Terima kasih Pak Ludin Panjaitan Wartawan Senior Sudah memberi Tempat Kami Untuk Berbincang Bincang Sebagai Juga Salah Satu Penasehat Forum Jurnalis Batak Terima Kasih Sahabat Suara Tapian Sudah Mendengar Bincang Bincang Kami Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton!